Intro Hasil Drawing Piala Asia Wanita U17 2024 Indonesia Segrup Korea Intro Tim yang akan dihadapi timnas wanita Indonesia U17 di Piala Asia Wanita U17 sudah diketahui setelah AFC menggelar undian di Kuala Lumpur pada Kamis 7 Maret Berikut hasil Drawing Piala Asia Wanita U17 2024 Rencananya Piala Asia Wanita U17 2024 bergulir di Bali, Indonesia pada Mei mendatang Ajang ini sekaligus jadi kualifikasi Piala Dunia Wanita U17 2024 yang akan bergulir di Republik Dominika Terdapat total 8 peserta pada kompetisi junior sepak bola wanita tingkat Asia Asia Tenggara diwakili oleh 4 negara yakni Indonesia, Filipina, Thailand, dan Australia Kemudian 4 negara lainnya merupakan wakil dari Asia Timur Seperti Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan China Indonesia berada di grup A bersama Korea Utara, Korea Selatan, dan Filipina Sedangkan di grup B diisi oleh Jepang, China, Australia, dan Thailand Turnamen ini bakal jadi momen pertama bagi Satoru Mochijuki Sebagai pelatih tim Naswanita Indonesia Dia juga ditugasi menangani tim junior selama masa jabatannya Satoru diresmikan sebagai pelatih tim Naswanita Indonesia pada Februari lalu Dia dipercaya oleh PSSI menukangi skuad Garuda Pertiwi selama 2 tahun mendatang Sejarah baru tim Naswanita Indonesia diperkuat pemain naturalisasi terbanyak Sejarah baru tercipta di tim Naswanita Indonesia dengan 10 pemain naturalisasi Masuk skuad untuk laga melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret mendatang Pelatih Sintayong memanggil 10 pemain naturalisasi untuk melawan Vietnam Ini adalah jumlah pemain naturalisasi terbanyak dalam satu skuad tim Nas Indonesia Rekor terbanyak sebelumnya terjadi di Piala Asia 2023 Ketika itu STM memanggil 7 pemain naturalisasi Jordi Ahmad, Sandy Wals, Rafael Srik, Sain Patinama, Maglog, Ivar Jiner, dan Justin Habner Kecuali Sain Patinama yang cedera Pemain naturalisasi di Piala Asia 2023 kembali dipanggil Sintayong Untuk laga Indonesia versus Vietnam Empat pemain naturalisasi lainnya yang dipanggil ST adalah Jai Ijes, Tom Hai, Ragnar Orat Mangun, dan Nathan Joe Aon Menariknya dari empat nama pemain itu baru Jai Ijes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI Ragnar Orat Mangun, dan Tom Hai Proses naturalisasinya baru disetujui oleh DPR RI Sedangkan Nathan masih harus menjalani sumpah sebagai WNI Belum semua pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi dipanggil Sintayong Pelatih asal Korea Selatan itu tidak memanggil keeper Martin Pais Yang proses naturalisasinya baru disetujui Komisi 3 dan Komisi 10 DPR Pada Kamis 7 Maret Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada 21 Maret di Stadion Utama Glora Bung Karno Setelah itu skuad Garuda akan bertandang ke Stadion Maidi Hanoi pada 26 Maret Berikut daftar 10 pemain naturalisasi Indonesia vs Vietnam Satu Jai Ijes Dua Justin Habnar Diga Nathan Joao Empat Jordi Amat Lima Sandy Wolf Enam Ivar Yinar Tujuh Maklok Delapan Tom Hai Sembilan Rafael Strik Dan sepuluh Ragnar Orat Mangun Thomas Doll ingin laga Persi Bandung vs Persija Jakarta dihadiri penonton Tidak bagus derby terpenting di Indonesia tanpa supporter Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berharap laga melawan Persi Bandung di Liga 1 2023-2024 bisa dihadiri penonton Menurutnya tidak bagus ketika laga GRB terpenting di Indonesia itu digelar tanpa kehadiran supporter Ya Persija akan menjalani laga tandang melawan Persi Bandung pada pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia itu dijadwakan berlangsung Pada Sabtu 9 Maret 2024 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat di Stadion Jalak Harupat Soreang Kabupaten Tandung Persija pun menggelar latihan terbuka yang dihadiri oleh media di markas latihan mereka Di Nirwana Park Bojong Sari Depok Pada Rabu 6 Maret 2024 Pada sesi terakhir latihan puluhan Jack Mania Datang untuk memberikan semangat kepada para pemain Mereka menyanyikan lagu-lagu kebanggaan mereka Para supporter Persija pun turut memberikan bandana kepada beberapa pemain Seperti Simic dan Andri Tani Hal itu dilakukan agar mereka semakin bersemangat melawan Persib Namun sayang pertandingan antara Persib dan Persija pada akhir pekan ini terancam tanpa dihadiri penonton di Stadion Jalak Harupat Pasalnya sang tuan rumah terkena hukuman larangan satu laga tanpa supporter Dol pun berharap para penonton bisa memenuhi stadion dalam pertandingan El Clasico ini nanti Sebab menurutnya kehadiran mereka sangat penting bagi kedua tim agar membuat laga semakin emosional Semoga Persib tidak terkena hukuman karena sepak bola adalah emosi dengan supporter Jelas dong kepada awak media pada Rabu 6 Maret 2024 Menurut saya tentu pendukung kami tidak bisa pergi ke Bandung Tetapi semoga ada penonton di stadion Karena tidak bagus ketika kamu memainkan derby terpenting di Indonesia tanpa penonton Saya pikir itu tidak bagus dan untuk kedua tim tambahnya Semoga penonton mereka bisa datang Karena tentu penonton melawan akan melawan kami Tapi itu juga adalah motivasi untuk pemain kami, tutornya Lebih lanjut dong mengungkapkan bahwa laga sebesar ini di Eropa bakal digelar pada malam hari Namun dia tidak masalah pertandingan Persib kontra Persija akhir pekan ini dihelat sore hari Karena akan lebih berisiko bagi para penonton jika berlangsung pada malam hari Saya tahu mungkin ini karena terlalu banyak resiko jika dimainkan malam hari Mungkin kepolisian juga memutuskan hal ini Tentu kami harus mengikuti peraturannya Itu tidak masalah, jelas dong Semua orang saat ini memperhatikan laga ini Saya berharap kami semua siap Setelah pertandingan terakhir Kepercayaan diri kembali dan kita akan melihat Pungkas pelatih berusia 57 tahun itu Nova sudah dapat pemain diaspora untuk tim Nas U16 Nova Arianto mengaku sudah mengantongi nama pemain diaspora Indonesia yang dipilih Untuk dipanggil ke seleksi tim Nas Indonesia U16 Sebelumnya Nova Arianto mendapatkan 37 nama dari Kemenpora Dari 37 nama itu ada 9 yang memiliki paspor Indonesia Dari 9 ini dicoba dicek kualitasnya oleh Nova Sudah dapat nama-namanya Cuma kita masih akan bicarakan itu dengan PSSI Bagaimana mekanismenya itu yang akan kita bicarakan sama-sama Kata Nova Di sela-sela menyaksikan laga final Elite Pro Academy U16 dan U18 di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 6 Maret Mungkin bagaimana dan kapan mereka bisa datang itu kita lihat nanti Ucap Nova menambahkan Nova juga memanggil pemain-pemain jebolan EPA U16 2023-2024 Utamanya dari tim-tim yang lolos ke 8 besar Rencananya nama-nama tersebut akan dipanggil pada gelombang kedua pemusatan latihan Setelah Nova membantu Sintayong Menangani timnas Indonesia Senior menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Yang pasti kami melihat semua potensi yang ada Ini ada final EPA U16 Tapi hanya beberapa pemain yang tampil dari versi Solo Ada tiga pemain yang usianya sesuai kriteria 2008-2009 kata Nova Seleksi selanjutnya ada tahap dua yang akan digelar setelah FIFA Match Day lawan Vietnam Rencananya 28 hingga 31 Semua pemain dari yang lolos 8 besar EPA akan kami panggil Ucap Nova menambahkan Dari seleksi gelombang pertama yang dibagi ke dalam tiga kelompok seleksi timnas Indonesia U16 Nova telah melaporkan ke Sintayong Aturan-aturan yang dibuat juga dilaporkan Laporan umum saja terutama masalah regulasi yang saya buat di timnas Indonesia U16 Terutama masalah tinggi badan, metode-metode latihan kata Nova Kocin cukup senang dan ada beberapa masukan benar-benar mencari pemain yang berkualitas baik Bukan pemain-pemain titipan Kocin, pesan itu saja Ujar Nova menambahkan Terima kasih telah menonton!